Hai Novolepis beserata atau dengan bahasa lain yang kita ketahui pakai sepakupakuan ya Novolepis ini banyak sekali manfaatnya untuk kenaman sawit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya di channel Ayy Haryana sahabat Tani dimanapun anda berada semoga sahabat Tani semua diberikan kesehatan pelancaran dan sukses selalu di video kali ini saya akan membahas bagaimana manfaat daripada Novolepis atau bisa dimaksud dengan pakis-pakisan mohon disimak untuk video ini banyak sekali narasumber yang membahas Novolepis beserata ini seperti channelnya Bapak Agus Susanto dan banyak lagi yang lainnya nah kebetulan di wilayah tanaman sawit ini ada jenis Novolepis mari kita bahas dan kita ulas di video ini baik sahabat Tani dimanapun anda berada tanaman ini tidak asing lagi untuk kita semua kenapa demikian karena tanaman tanaman ini banyak tumbuh sekali di areal sawit kita di mana tanaman ini kita sebut adalah tanaman Novolepis ya bisa dikatakan tanaman Novolepis beserata atau dengan bahasa lain yang kita ketahui pakis paku-pakuan ya jadi tanaman ini Tidak asing lagi untuk kita semua Mangfaat yang pertama Tanaman nephrolepis ini Bisa menahan Laju air Sehingga Air bisa diserap Di Dalam tanah oleh nephrolepis ini Kandungan air Bisa diserap sama nephrolepis Untuk tanaman sawit Jadi Nephrolepis ini Bisa menahan laju air Dan menyerap kandungan air Di dalamnya Sampai ke akar-akar Tumbuhan nephrolepis ini bisa menjaga Kelembaban tanah Itu mangfaat yang pertama Mangfaat yang kedua Tanaman ini menjadikan ekosistem Untuk para predator Dimana predator ini Berkembang biak Di tumbuhan nephrolepis ini Predator Ekosistemnya berkembang biak Untuk Parasit Hama pengganggu sawit Jadi secara alami Predator atau Void ekosistem yang Ada di tumbuhan Pakis-pakisan ini Secara alami Bisa membantu Mengurangi Hama daun Yaitu ulat Ya Itu yang manfaat kedua Mangfaat yang ketiga Kandungan hara yang terkandung Di dalam Tanah ini Banyak manfaatnya Dan banyak kandungannya Seperti Urea Yang terkandung di dalamnya Seperti RV Yang ada terkandung di dalamnya Serta KCL Yang terkandung di dalamnya Jadi Manfaatnya banyak Untuk tanaman sawit Secara Proses alami Dimana Proses alami ini Bisa membantu kita Untuk Mengurangi Biaya yang ada Di tanaman Ataupun di Areal Tanaman sawit kita ini Jadi membantu Pemupukan Ya Jadi pemupukan Secara alami Ada terkandung di dalam Nafur lepis ini Terus Manfaat yang selanjutnya Manfaat selanjutnya Tanaman nepro lepis ini Bisa mengkaper Tumbuhan keras Yang ada di Areal ini Jadi Tanaman Kalau sudah Berkembang biak 75% Tanaman nepro lepis ini Bisa mengkaper Tanaman Jenis Tanaman 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 keras Dimana Mengurangi kos Untuk Perawatan Di Anak kayu Yang Kita harus Kendalikan Jadi nepro lepis ini Mengfaat Mengfaatnya Mengfaatnya Sangat banyak Untuk tanaman Sawit kita Kalau sudah Lebih dari 75% Tumbuh di areal kita Jadi tanaman nepro lepis ini Ini akan mengkaper Akan mengkaper Anak kayu Jenis tanaman Keras Jadi Mengfaatnya Sangat banyak Untuk tanaman Sawit Terus Mengfaat Yang lainnya Adalah Mengfaat Nepro lepis ini Bisa meningkatkan Produksi Sawit Dimana Produksi sawit ini Makan meningkat Secara Alami Nah Untuk Kos pun Berkurang Bisa terbantu Secara Pupuk alami Tadi yang terkandung Di dalamnya Jenis Unsur hara Yang terkandung Di dalamnya Urea Ada RV Ada KCL Juga Ada Jadi Banyak sekali Mengfaatnya Yang terkandung Di dalam Nepro lepis ini Mudah-mudahan Tanaman ini Yang saya sampaikan Bisa bermanfaat Begitu juga Dalam proses Penerapan Di lapangan Seperti di tanaman Sawit ini Alangkah baiknya Sahabatan ini semua Menanam Tumbuhan Nepro lepis ini Nepro lepis Biasa rata Atau bisa dimaksud Dengan Tumbuhan Jenis Pakis paku-pakuan Ya Dimaksud dengan Jenis Nepro lepis Bisa rata Nah Lebih dari 75% Tanaman ini Bisa mengendalikan Anak kayu Jenis keras Bisa terkaper Di Areal Tanaman Sawit kita ini Ya Untuk itu Kalau mau menanam Tumbuhan Nepro lepis ini Tanam Tanamlah di Gawangan Mati Ya Ditanam di Gawangan Mati Jadi Intinya Kalau untuk menanam Nepro lepis ini Tanamlah di Gawangan Mati Supaya Tidak mengganggu Untuk aktivitas Pekerjaan Di Pet Kontur ini Sama di Piringannya Ya Untuk Pekerjaannya Banyak Sekali Manfaat Nepro lepis ini Dan bisa kita Aplikasikan Di Tanaman Kelapa Sawit kita Sahabat Tani Mudah-mudahan Tanaman Nepro lepis ini Kita tanam Dan Tumbuh 75% Dan bisa Mengkaper Keseluruhan Areal ini Untuk itu Mudah-mudahan Apa yang bisa Saya sampaikan Di video ini Bisa Bermanfaat Terima kasih Demikian Yang bisa Sampaikan Di video Kali ini Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Untuk kita Semua Dan Sahabat Tani Dimanapun Anda berada Apa yang Sudah saya Sampaikan Di video ini Sahabat Tani Semua Bisa Mengaplikasikannya Di lapangan Ataupun di area Bapak Sahabat Tani Yang ada Dimanapun Yang berada Mohon dukung Channel ini Dengan cara Klik like Comment Subscribe Dan aktifkan Nonton Agar Mendapatkan Video-video Terbaru Dari channel ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terbaru link Bang all